Tapi suasana di rutan sendiri maksudnya tempatnya Niki gitu kan saya pejepit kan butuh ruang agak bisa tidur yang nyaman atau gitu bagaimana Bang maksudnya? Enggak, kalau tidur udah nyaman aja lah, kan sudah harus dinikmatin, harus dihadepin, gak ada masalah, cuma karena memang sakit sekali sehingga perlu terapi disuntik, ingat saya disuntik ya, saya gak sempat tanya, sepertinya disuntik kayaknya. Seperti itu, nanti kalau saya ke sel, saya tanya, karena saya tidak pernah masuk sampai ke dalam kamar sel, siapapun gak boleh karena itu tahanan perempuan, pasti di depan saja, nanti saya tanya ya, jadi kita membesuk hanya sebatas di ruangan besuk, Tidak bisa kita masuk terlalu dalam, di dalam itu kamar-kamar itu, itu mustahil lah saya masuk ke dalam karena itu, ya gak mungkin lah Niki cerita urusan hal-hal yang demikian, dan itu bukan sesuatu urusan hukum yang harus diceritakan ke pengacara. Pengacara juga gak ngurusin kamar itu ada berapa orang Kalau gak nyaman, kalau gak nyaman, saya pikir nanti saya tanya gitu loh ya, jadi gak mungkin saya tanya seseorang yang ada dalam tahanan, kamu itu makan nasi apa, terus kamu tidurnya pakai bantal atau tidak. Ya itu sudah gak logis, saya pengacara nanya-nanya yang begitu. Ya paling saya tanya perlakuan, apa Anda diperlakukan layak disitu? Artinya layak itu, ya yang manusiawi, kalau tidak diperlakukan secara manusiawi itu urusannya pengacara mempersoalkan, tapi apakah Anda tidurnya pakai bantal, apakah pakai kasur, itu bukan urusan pengacara, ngurusin yang begituan. Layak, nah ini pertanyaan bagus, karena kamu bisa bertanya yang logis kepada seorang pengacara. Tanyakan sesuatu itu yang memang menjadi urusannya pengacara. Misalnya yang tadi, apakah dia diperlakukan manusiawi? Sangat manusiawi. Karena apa? Niki itu bisa berolahraga, bisa sholat, hak-hak dia sebagai manusia itu tidak hilang. Dia bisa beribadah bersama, berame-rame, bahkan bisa makan berame-rame sama teman-temannya. Nah, ya, jadi luar biasa perlakuan dari rumah tahanan itu terhadap Niki dan yang lainnya. Hak-hak itu diberikan, terutama hak untuk beribadah dan bergaul, bergaul dengan para tahanan yang lainnya. Bang, kalau Kak Fitri sendiri dengan ada Niki sakit seperti ini, ada rencana mau jenguk lagi nggak? Atau kan memberikan support? Kalau kemarin Kak Fitri yang amati, yang awasi sampai Kak Fitri, sampai sore kalau nggak salah sama Kak Fitri. Karena saya harus mempersiapkan surat, ada surat yang perlu saya persiapkan. Kak Fitri yang awal, yang urusin sampai dia balik lagi ke rutan. Karena itu kan urusan, bukan urusan administrasi saja. Dan biar aja Kak Fitri yang dampingin Niki untuk balik lagi ke rutan, seperti itu. Tapi kondisi mental Niki sendiri seperti apa, Bang? Maksudnya dengan kandang-kandangnya? Kalau mentalnya jangan ditanya. Mentalnya Niki malah ngajak perang dia. Bongkar aja, Bang. Gak ada yang berubah sama Niki. Bahkan dia bilang, saya kan tidak akan selamanya di dalam tahanan. Saya akan bongkar semua. Gitu dia bilang. Siap-siap menunggu. Ada lagi deh yang mau ditanya ini, dari yang lainnya. Bang, maaf Bang. Setelah tadi mau nanya Bang, tapi Niki sendiri dia dalam perawatan insetif nggak sih Bang sekarang ini? Enggak, udah balik deh. Dia hanya kemalem aja di rumah sakit. Hari Jumat. Jadi dia hari Jumat, itu masuk rumah sakit. Jumat masuk rumah sakit jam 10, jam 11. Sabtu dia udah balik. Itu aja. Jadi nggak ada. Terus seperti apa yang jelas, diperlakukan cepat, dirawat secara cepat sama dokter. Terus juga dilakukan Ronson ya, bahasanya Ronson itu difoto tulangnya yang belakang dan ada hasil fotonya sama saya. Dan memang kelihatan itu agak miring. Itulah yang menyebabkan Niki Ta itu sakit. Dan itu namanya kalau yang lebih muda itu syarab kecepit. Dan sakitnya itu sangat-sangat sakit sekali. Itulah yang menyebabkan Niki sambil teriak-teriak karena nggak kuat menahan sakitnya. Jadi bukan asam lambung atau mungkin tensinya tinggi, nggak ada kaitannya. Semuanya dalam keadaan normal, cuma tulang belakang dia agak sedikit bengkok ya. Karena itu mungkin pengaruh olahraga atau apa. Dan itulah yang dikategorikan sebagai syarab kecepit. Dan itu sakitnya luar biasa. Sehingga kemarin Niki sempat diobatin. Mungkin diinjeksi, saya nggak tanya. Karena nggak terlalu dalam saya nanyain. Yang jelas setelah dia diobatin itu lebih sehat, lebih tidak teriak-teriak untuk menahan sakit. Bang, kemarin kan sempat ada Loli. Apakah Loli baru pertama kali juga jengukkan Niki sendiri, Pak? Loli kayaknya baru kemarin dia bertemu miminya atau ibunya. Ngobrol santai, diamanatin untuk menjaga adik-adiknya. Loli siap, gitu katanya dia. Udah-udah anulah, udah dewasa sekali dan udah bisa. Dia untuk mendidik, mengawasi dan menjaga adik-adiknya. Loli luar biasa, tegar dia menghadapi. Karena dari awal saya katakan, Loli, kamu harus paham. Kamu jangan terus merasa bahwa, oh orang tua saya ada dalam penjara. Kamu ingat, ibumu di penjara bukan sebagai pelaku teroris. Ibumu di penjara bukan selaku pembunuhan. Bukan juga pelaku bandar narkoba. Jadi itu, tindak pidana luar biasa itu nggak ada kaitannya. Ini hanya memposting tulisan di Instagram. Dan ini menjadi masalah. Jadi kamu harus paham, supaya kamu memahami bahwa tidak ada perbuatan pidana luar biasa yang dilakukan oleh ibumu. Betul aja. Dan dia, oh ya katanya. Jadi dia baru paham. Seperti itulah. Bang, mungkin disiapkan juga nggak sih bang penangguhan selanjutnya untuk agar Niki bisa dibebaskan? Nanti saya ajukan di proses lebih lanjut lah. Begitulah ya. Kalau yang kita ajukan cukup kita ajukan. Kalau tidak ditanggungkan, ya sudah kita ikutin aja. Yang jelas, tidak ada seseorang yang melakukan pencemaran nama baik di hukum seumur hidup. Itu nggak ada. Ya, itu saja. Ya, itu saja.